Intro Belajar dari rumah ternyata bukan hal mudah. Kesulitan belajar daring juga dirasakan peserta didik sekolah luar biasa negeri atau SLBN Kota Lubulinggau, Sumatera Selatan. Kesulitan itu kalau dari daringnya, karena tatap muka pun kita kan mesti fokus. Anak kita kan anak istimewa ya Bu ya. Jadi kalau daring itu kita harus begini Bu, apa sebelumnya kita kombinasi untuk orang tuanya. Itu kan, tugas-tugas yang mau diberi itu kita kasih dalam bentuk materi gitu kan. Jadi kan dulu sama apa, ini kan dulu dibicarakan dulu sama orang tuanya. Jadi anak-anak yang ikutin daring itu dibimbing langsung sama orang tuanya. Meski kesulitan, kegiatan belajar dari rumah tetap dilaksanakan. Ini dilakukan agar anak-anak tetap bisa belajar dan terhindar dari coronavirus disease atau COVID-19. Ini aplikasi web biasa gitu kan. Whatsapp ya? Iya, Whatsapp. Kalau belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau belajarnya pukul, ano kan, kalau untuk anak SD itu pukul 8 sampai jam 9. 8 sampai jam 9. Karena kan anak itu kan udah bosan. Tahun ajaran 2020-2021 ini ada 17 guru honor dan 3 guru PNS yang mengajar di SLBN Kulubu Linggau. Mereka memimbing 112 peserta didik yang terdiri dari 54 murid SD, 24 siswa SMP, dan 27 pelajar SMA. Kepala SLBN Kota Lubu Linggau, Wandi bersama Dewan Guru akan terus berupaya memimbing anak-anak SLBN Lubu Linggau. Ia juga berharap orang tua bisa mendampingi dan memfasilitasi anak dengan beragam keistimewaannya belajar dari rumah. Yang banyak di SLBN Kulubu ini, yaitu, Yang banyak di SLBN Kulubu Linggu, yang tidak ada dari SD normal. Jadi SD normal tidak ke kita. Nah, mereka dalam kecerdasannya 80, 80, 85. Wandi juga berpesan agar orang tua bersabar menampingi anak-anak belajar daring. Kebijakan yang diambilnya tidak terlalu mengutamakan anak bisa mengejar target kurikulum. Namun yang terpenting, anak-anak istimewa ini jadi lebih mandiri. Ibu, bapak, 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 Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan.